Ini adalah misi pelarian paling spektaklir yang pernah saya lihat. 10 tawanan perang Soviet mencuri seorang pembom Jerman dari kam konsentrasi yang dijaga ketat. Pada saat yang sama berhasil terbang ke wilayah udara Uni Soviet. Tapi bagaimana mereka melakukan ini? Ini adalah film adaptasi berdasarkan kisah nyata seorang pilot Soviet. Berjudul V-2 Melarikan Diri Dari Neraka. Aktor utama pria Mikhail adalah pilot top tentara Soviet. Selama pertempuran, ia menembak jatuh total 9 pesawat tempur Jerman. Tapi terlepas dari bakat yang hebat. Ada kalanya kamu melakukan kesalahan fatal. Dalam satu misi. Dia menerbangkan pesawat tempur L7 yang ditabrak pesawat Jerman. Pesawatnya segera terbakar dan secara bertahap kehilangan kendali. Di saat kritis, dia mendobrak jendela, terjun payung untuk menghindari tangan maut. Namun setelah mendarat. Dia segera dikepung oleh tentara Jerman di semua sisi. Setelah itu, ia dikirim ke kam konsentrasi yang ketat, tempat yang dikenal sebagai tanah tawanan perang Soviet. Setelah tukang cukur Yahudi melihat ID-nya. Organisasi pelarian. Pilot. Untuk orang sepertimu, kamu mungkin akan langsung dikirim ke krematorium. Karena Jerman pasti akan menggunakan cara yang paling kejam. Untuk membalas dendam pada pilot Soviet yang mengebom mereka. Benar saja, tidak lama kemudian. Mikhail dianggap sebagai kuli yang diangkut ke Pulau Usedom di bagian paling utara Jerman. Dan pangkalan PNMunde di pulau ini adalah tempat rudal balistik V2 pertama dikembangkan dalam sejarah. Baru pindah ke sini, dia ditanya oleh orang Jerman. Nama. Nikitenko Grigoki. Untungnya, tukang cukur Yahudi yang baik memberinya ide seorang tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Berkat itu, Mikhail menyamar sebagai orang ini dan lolos dari bahaya. Tapi hanya untuk sebentar saja. Karena di tempat ini hanya ada dua tipe orang. Kamu bajingan, hidupmu milik kekaisaran, mengerti? Di kam ini hanya ada dua tipe orang. Itu adalah orang hidup dan mati. Segera Mikhail mengerti satu hal. Tidak mungkin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lihatlah pembom Jerman yang diparkir di lapangan terbang. Sebagai pilot pemberani, dalam benaknya, pikiran untuk melarikan diri dari sini terlintas. Namun, saya bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran sembrono ini. Dalam proses satu kali akan kerja keras. Dia menemukan bahwa beberapa saudara laki-laki juga berencana untuk melarikan diri di tepi pantai. Ada juga anjing Jerman yang bertugas sebagai penjaga di sini. Mereka berencana untuk mencuri kapal patroli dan kemudian pergi ke pantai yang berlawanan. Tapi rencana ini benar-benar seperti pergi ke kematiannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Mikhail adalah seorang pilot Soviet. Dan juga ingin mencuri pesawat untuk melarikan diri. Mereka dengan tegas setuju untuk membiarkan dia bergabung dengan mereka. Tapi masalah muncul lagi. Itulah Mikhail yang tidak punya pengalaman menerbangkan pesawat tempur Jerman. Jadi dia perlu mendekati bandara. Untuk mengetahui spesifikasi di kokpit pesawat ini. Jadi di bawah bantuan, anjing pemburu. Selama penugasan lokasi kerja. Mereka diatur untuk pergi ke lapangan terbang tempat Jerman mengembangkan rudal V-2. Di kam konsentrasi yang dijaga ketat ini. Beberapa tawanan perang Soviet sedang bersiap-siap untuk mencuri pesawat tempur Jerman secara sembarangan. Bisakah mereka melakukannya? Jawabannya adalah mereka benar-benar melakukannya. Ini adalah peristiwa nyata dalam konteks Perang Dunia II. Sementara para penjaga makan siang. Mereka sudah mulai mensimulasikan waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke hanggar. Satu menit untuk membunuh satu-satunya penjaga. Satu menit untuk mengubur jenazah, ganti baju. Satu menit masuk ke depot pesawat untuk memeriksa bahan bakar. Tetapi pada saat ini Mikhail tiba-tiba menyadari bahwa Tidak cukup waktu. Kokpit semuanya Jerman, saya perlu waktu untuk mengerti. Yang penting setelah tiga menit akan ada tim patroli yang datang. Jadi itu tidak cukup waktu untuk memulai pesawat. Jadi anjing pemburu, meminta Jerman untuk bekerja di sebelah terowongan yang ditinggalkan di luar pangkalan. Dan tempat ini baru saja mengalami kecelakaan pesawat jet tempur yang persis sama dengan yang diparkir di gudang. Mikhail mengambil kesempatan ini untuk memasuki kokpit reruntuhan. Dan lepaskan semua label instruksi di bagian dalam. Di hari-hari berikutnya. Dia mulai diam-diam menghafal makna simbolis dari label-label ini. Dan manfaatkan pengamatan pergerakan pilot Jerman saat mereka menerbangkan pesawat. Dia menggunakan setiap kesempatan yang dia miliki untuk mempelajari manuver terperinci dari pesawat Jerman. Namun orang lain tampaknya tidak percaya padanya. Kita tidak bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa begitu saja belajar terbang dengan label sialan itu. Tapi lebih baik daripada disiksa sampai mati di sini. Mereka masih memutuskan untuk bertaruh satu kali. Keesokan harinya mereka mengikuti rencana. Sementara sebagian besar penjaga pergi makan siang untuk bersiap beraksi. Tapi saat anjing pemburu, hendak memukul penjaga dengan palu. Kemudian pangkalan Jerman tiba-tiba terkena serangan mendadak. Lihat pemandangan di depan mata. Mikhail bersembunyi ke samping diam-diam berdoa agar pesawat di gudang tidak meledak. Tapi pada akhirnya, sebuah bom jatuh tepat di hanggar. Untungnya, bomnya tidak meledak. Tuan Komandan. Bajingan, jangan gerakan tangan dan kakimu. Bawa dia ke sini. Tuan saya bisa menurunkan bom itu. Biarkan saya yang melakukan. Dia bilang dia bisa meletakkan bomnya. Mengapa kamu ingin membantu kami? Mikhail menggunakan alasan bahwa dia sangat lapar dan ingin menukar makanan. Saya akhirnya diizinkan untuk memanjat untuk membongkar bom. Di bawah bantuan orang lain. Bom itu berhasil dijatuhkan. Dan Mikhail juga melihat struktur di dalam kokpit jet tempur Jerman untuk pertama kalinya. Sampai beberapa hari kemudian. Mereka memutuskan untuk bertindak lagi sesuai dengan rencana lama yang sama. Sementara yang lain pergi makan. Pria, anjing pemburu, segera berjalan di depan satu-satunya penjaga. Semua orang yang melihat ini bergegas untuk membantu. Mereka tidak memiliki cukup nutrisi untuk bergegas ke orang dan memeluk kaki mereka. Yang lain mencoba untuk menahan tangan. Butuh semua kekuatannya untuk mengalahkan satu tentara. Lalu salah satu dari mereka buru-buru mengganti pakaian penjaga. Setelah itu mereka terhuyung-huyung di dalam hanggar. Namun Mikhail sekarang. Karena kekurangan gizi jangka panjang, bahkan berdiri pun tidak tahan. Apalagi menerbangkan jet tempur yang belum pernah dia terbangkan. Beberapa tawanan perang Soviet menghancurkan seorang penjaga Jerman di kam konsentrasi. Mereka akan menerbangkan pesawat tempur Jerman untuk melarikan diri dari sini. Namun pilot Mikhail sekarang bahkan tidak bisa berdiri. Sisanya dengan tidak sabar mendesaknya untuk memulai pesawat. Apakah kamu tahu cara mengemudi? Seseorang akan segera datang. Sialan, cepat. Ada apa? Baterai? Ayo cari baterainya. Apa bentuknya? Dengan panik, mereka akhirnya menemukan baterai pesawat. Dan berhasil menghidupkan mesin. Aku akan melepaskannya. Ya, cepatlah, cepatlah. Kenapa kamu tidak bergerak seperti ini? Saya melihat roda di bawahnya terkunci. Cepat turun dan lepaskan kuncinya. Kacau sepanjang hari. Pesawat akhirnya perlahan meluncur dari gudang. Tapi yang mengejutkan mereka adalah. Beberapa penjaga di gerbang dan di atap sepertinya tidak memperhatikan mereka. Mungkin mereka tidak percaya bahwa. Di markas yang dijaga ketat ini, para tahanan bisa menerbangkan pesawat mereka. Jadi pesawat perlahan meluncur ke landasan. Siapa yang mengira bahwa staff sinyal akan memberi sinyal bahwa mereka tidak bisa terbang. Tapi sekarang Mikhail tidak terlalu peduli. Dia masih langsung berakselerasi ke depan. Karena tidak tahu cara mengontrolnya dengan benar. Jadi pesawat tergelincir ke ujung landasan dan masih tidak lepas landas. Pada saat ini, Jerman telah menemukan mereka. Serangkaian penjaga segera mengejarnya. Sebuah mobil dengan cepat mengejar ke landasan. Mereka sekarang tidak punya jalan kembali. Tapi hanya bisa menentang segalanya untuk lepas landas lagi. Di bawah pengejaran tentara Jerman. Di saat-saat terakhir landasan, mereka berlima bergabung untuk mendorong tuas agar pesawat lepas landas. Tapi segera, sebuah jet tempur Jerman menyusul mereka. Kedua belah pihak segera pecah menjadi pertempuran udara. Selanjutnya, salah satu mesin pesawat mereka terkena asap hitam. Tepat ketika tentara Jerman yang terkunci pada sasaran hendak menghancurkan salah satu mesin pesawat mereka yang lain. Untungnya senjatanya macet. Namun dia tidak punya niat untuk memaafkan mereka. Dia mengendalikan pesawat untuk terbang ke atas untuk menabrak mereka dari atas. Mikhail melihat ini dan menyuruh yang lain untuk melepaskan senapan mesin di depan pesawatnya. Lalu arahkan pistol dan tembak dari atap pesawat. Berkat itu, pesawat Jerman yang ditabrak langsung jatuh. Jadi 10 tawanan perang Soviet melarikan diri dari neraka di bumi seperti itu. Tetapi ketika mereka terbang ke wilayah udara Soviet. Kemudian mengalami serangan sengit dari senjata anti pesawat Soviet di darat. Apa yang mereka terbangkan adalah pesawat tempur Jerman. Akhirnya, sisi lain dari mesin juga terkena. Pesawat jatuh bebas dengan cepat. Akhirnya mengandalkan keterampilan terbang superior Mikhail. Setelah pesawat mendarat langsung, itu masih tidak hancur. Film berakhir dengan akhir yang sangat bagus. Tetapi dalam peristiwa nyata dalam kenyataan. Para pemimpin Soviet tidak mempercayai para tahanan ini. Bahwa mereka bisa menerbangkan pesawat yang berisi informasi penting Jerman untuk sampai ke sini. Pemimpin mengatakan bahwa tanpa kerjasama dari Jerman, para tahanan ini tidak dapat melakukan ini. Mikhail juga diduga menjadi mata-mata Jerman untuk mengkhianati negara. Dia diinterogasi lagi dan lagi oleh kepemimpinan Soviet. Dan sisanya juga dikirim ke garis depan sebagai hukuman. Lima dari mereka tewas dalam pertempuran. Sampai 12 tahun kemudian. Kepemimpinan Soviet yang baru memulihkan kehormatan Mikhail dan memberinya gelar pahlawan berkali-kali. Saya mendengar itu karena informasi penting di pesawat yang dia terbangkan kembali. Membantu Uni Soviet untuk berhasil meneliti roket pertamanya. Dan itu adalah rudal R-1 rudal balistik taktis yang digunakan oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Terima kasih telah menonton!